Halo sahabat AdSense, salam pintar! Welcome back to AdSense.id It's me, Miss Kansa, your English Tutor Do you know what we're going to discuss today? Yes, today we are going to discuss about SDM PTN 2018 English Test Are you ready? Kita ke soal yang pertama Ini adalah bacaannya Lalu soalnya adalah What does the passage mainly deal with? Yang artinya adalah bacaan di atas ini sedang mendiskusikan mengenai apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Kita dapat melakukan teknik scanning dan skimming Membaca cepat, mencari kata kunci-kata kunci yang sering diulang di dalam bacaan Tapi kita juga bisa membaca secara perlahan-lahan Agar lebih memahami sebenarnya teks ini sedang membicarakan mengenai topik apa Oke, kita baca As we sail through the 21st century Technology in the classroom is becoming more and more predominant Tablets are replacing our textbooks And we can research just about anything that we want on our smartphones Social media has become commonplace And the way we use technology has completely transformed the way we live Yang artinya kurang lebih intinya adalah paragraf pertama ini merupakan paragraf introduction Yang membicarakan mengenai bahwa teknologi itu di dalam ruang kelas itu menjadi hal yang utama Dimana tablets itu menggantikan buku-buku pelajaran Lalu kita bisa meneliti apa saja atau mencari apa saja yang kita mau di handphone kita Dan sosial media itu atau media sosial itu menjadi tempat yang umum Dan teknologi ini telah merubah cara kita hidup Lanjut ke paragraf kedua Educators too have seen first hand the benefits of technology in the classroom According to a study by IT Trade Association, COMTIA just released this month Around 75% of educators think that technology has a positive impact on the education process Educators also recognize the importance of developing these technological skills in students So they will be prepared to enter the workforce once they complete their schooling Jadi paragraf kedua ini intinya adalah ke para pendidik Gimana para pendidik ini telah melihat manfaat teknologi jika digunakan di ruang kelas Kita lanjut ke paragraf berikutnya The impact that technology has had on today's schools has been quiet significant This widespread adoption of technology has completely changed how teachers teach and students learn Teachers are learning how to teach with emerging technologies Tablets, iPads, smartboards, digital cameras, and computers While students are using advanced technology to shape how they learn By embracing and integrating technology in the classroom We are setting our students up for a successful life outside of school Dan di paragraf ketiga ini Sedang membicarakan bagaimana efek teknologi itu terhadap sekolah-sekolah Dan ke proses pembelajaran Di mana guru-guru atau para guru itu merubah cara mengajar mereka Dan para murid juga mengubah bagaimana cara mereka belajar Ke paragraf selanjutnya Paragraf keempat A few benefits of using technology are obvious Technology in the classroom makes learning more fun Technology not only prepares students for the future But also improves retention rates Besides, technology helps students learn at their own pace And technology connects learning resources with students Nah, paragraf keempat ini intinya sedang membicarakan manfaat teknologi Terhadap para murid Gimana para murid ini belajarnya menjadi lebih menyenangkan Dan mereka bisa belajar sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing Lalu, paragraf terakhir, paragraf kelima As technology changes very fast Educators need to keep up with the times in order to best prepare students for this ever changing world that we live in While we just saw how integrating technology into classroom has its benefits It is important to note that traditional learning processes are just as essential Take time to learn about each element of edtech that you will incorporate into your classroom Jadi, di paragraf kelima ini intinya Kita tahu bahwa teknologi itu berubah sangat cepat Dan para pendidik ini harus keep up dengan teknologi yang ada Dan bagaimana teknologi ini juga sebenarnya merubah bagaimana cara mengajar di dalam kelas Tapi kita juga tidak boleh menghilangkan bahwa proses belajar secara tradisional itu juga sama pentingnya Nah, jadi secara keseluruhan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa paragraf ini sedang membicarakan bagaimana teknologi berhubungan dengan proses belajar mengajar Proses belajar mengajar Lebih tepatnya adalah di classroom atau di ruang kelas Kita bisa lihat kepilihan jawaban yang disediakan Pilihan A, developing students' technological skills yang artinya mengembangkan kemampuan teknologi para murid Ini jawabannya tidak tepat Lalu yang B, preparing educators with useful social media Mempersiapkan para pendidik dengan media sosial yang berguna Ini juga kurang tepat meskipun disebutkan mengenai social media Tapi secara keseluruhan inti bacanya bukan itu Lalu yang C, improving students' knowledge through technology Yang artinya adalah meningkatkan pengetahuan para murid melalui teknologi Ini sebenarnya disebutkan tapi secara tidak keseluruhan yang membicarakan mengenai improving student knowledge through technology Jadi pilihan yang C juga kurang tepat Lalu pilihan yang D, integrating technology into the education process Yang artinya adalah mengintegrasikan teknologi ke dalam proses edukasi atau proses belajar mengajar Nah ini sama seperti yang sudah kita ambil kesimpulannya Setelah kita baca semua Jadi pilihan D ini bisa kita kunci dulu Pilihan yang E, using the benefits of technology to connect with students Yang artinya menggunakan manfaat teknologi untuk terhubung dengan para murid Nah ini adalah spesifik detail yang disebutkan di dalam bacaan Jadi bukan secara general membicarakan apa sih bacaan tersebut topiknya Jadi pilihan yang E ini kurang tepat Nah kita sudah dapat jawabannya Yaitu yang D Jadi what does the passage mainly deal with? Jawabannya adalah yang D Integrating technology into the education process Oke that's a wrap for our discussion I hope it can be understood And I'll see you on the next video Salam Pintar Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya Sobat Edson juga bisa mengunjungi Edson.id Dan temukan ribuan video pembelajaran Sampai jumpa Sobat Edson Salam Pintar